KRIAKOMEDY CHANNEL Langkah pertama, misalnya saya memiliki 10 kelas seperti ini Saya akan mengisi setiap kelas dengan 1 mata pelajaran dengan nomor SK dan tanggal SK yang sudah benar Saya contohkan ini yang sudah selesai, saya lihat kan Ini yang sudah selesai, kita butuh SK mengajar ini semuanya adalah sama Dan tanggal SK semuanya adalah sama Nah untuk semester Gendap ini, kami tanggal SK nya tekan 4 Bulan Januari 2021, sedangkan SK mengajarnya sudah ada juga Nah, langkah pertama, kita akan mengisikan semua mata pelajaran misalnya Di sini baru saya isikan 1 mata pelajaran saya saja Ada gurunya, ada nomor SK dan ada tanggal SK Kita lihat di kelas yang lain, juga seperti ini Ada gurunya, ada SK dan ada tanggal SK Itulah yang kita perlukan untuk sementara Nah, yang kedua Biasanya dari kurikulum kita sudah memiliki yang namanya SK mengajar secara online Contohnya seperti ini, saya sudah memiliki SK mengajar secara online Nah, akan saya isikan untuk kelas jurusan otomotif atau otomotif sepeda motor Kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3 Saya contohkan seperti ini Oke, lanjut saja kita langsung prakteknya di bagian pembelajaran bagaimana langkah cepatnya Oke, kita masuk di sini saja Pembelajaran Pertama, saya ulangi Kita di pembelajaran, kita masuk di rombongan belajar Kita masuk di rombongan belajar yang reguler Maka akan muncul kelas-kelas yang ada di tempat kita Nah, saya contohkan saya dalam tingkat SMK Saya masuk di bagian kelas 10 Kita masuk ke pembelajaran Dulu kita browsing di sini Guru-gurunya Jadi, supaya lebih cepat Kita harus fokus kepada tidak semua mata pembelajaran yang ada di sebelah kiri Ini kita isi dengan gurunya Nah, langsung saja saya copy Jadi, seperti ini langkahnya Saya klik dua kali Kemudian, saya ctrl A Saya copy Setelah saya copy Saya akan masukkan Saya copy Saya pastikan kepada Yang kira-kira ada mata pembelajaran Nah, ini ada Kemudian, nanti ada pendidikan Pancas Setelah kita masukkan Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Sejarah Penjas Seni, Budaya Misika Kimia Simulasi digital Kambar teknik Teknologi dasar Kerjaan Otomotif Nah, sampai sini misalnya Setelah itu, kita copy Kita copy juga yang bagian tanggalnya Nah, tanggal ini juga bisa kita copy Kontrol A Kontrol C Kemudian, disini kita tinggal klik dua kali Kontrol V Nah, seperti ini Jadi, kalau kita mengisinya secara seperti ini Akan lebih cepat Daripada Kita harus memilih tanggalnya secara Mandiri Oke, setelah seperti ini Kita tinggal pilih Gurunya Oke Anda pasti sudah Apal atau kalau tidak apal Kita tinggal lihat Di SK Pembagian tugas Yang dibagikan oleh Oleh namanya Oleh wakil kurikulum yang di tempat kita Oke, kita akan masuk Langsung saja Saya Beberapa guru ini sudah hafal Tiba-tiba 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 Secaranya Maka akan saya Tinggal memasukkan Oh iya Untuk memilih secara cepat Seperti ini Kita bisa lihat Bentar Saya coba Kan Saya akan masuk Di kelas ini Ini adalah gurunya Di kelasnya Kita usah Oke Di bagian sini Kita tinggal klik di sini Kemudian kalau kita berada di sini Kita bisa menggunakan scroll Nah, contohnya seperti ini Ini akan memilih Naik ke atas dan naik ke bawah Itu adalah Mungkin yang bisa kita Tawakan secara cepat Kalau tidak seperti itu Kita juga bisa menggunakan Di tombol keyboard Menggunakan tanda panah Atas dan bawah Ya Kira-kira seperti ini Kemudian dipilihnya Dengan menggunakan Enter Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jika sudah seperti ini Maka kita tinggal Nah, kalau sudah terisi Semua seperti ini Kita tinggal simpan saja Otomatis kita nanti Akan bisa terlihat Kita periksa di sini Jumlahnya Jumlah ini adalah Jumlah jamnya Ini jumlah mata nasionalnya Ini wilayahnya Oke, kalau memang Ini sudah sesuai dengan Target Sesuai dengan kurikulum Maka kita sudah selesai Satu kelas Nah, bagaimana kita lanjutkan Di kelas selanjutnya Saya contohkan untuk kelas Di Kelas yang sebelas Sama, saya juga sudah punya Seperti ini Kita copy saja Setelah itu Setelah itu kita cari Mata pelajaran yang kira-kira Nanti ada Gurunya Oke Kalau misalnya Tidak muncul di sini Kompetensi kealian Maka kita klik Tanda plusnya Di sini Nah, selesai Kita tinggal copy Yang sebelah sini Sama Prosesnya Kalau sudah Misalnya Di sini Tadi kontrol A, kontrol C Disini tinggal Klik dua kali Kontrol V Klik dua kali Kontrol V Klik dua kali Kontrol V Dan seterusnya Maka Ini untuk pengisian tanggal SK Sudah selesai Kita tinggal pilih Nama Gurunya Yang tadi Mungkin agak lama Sedikit Disini Bisa lebih cepat Oke Misalnya Kita lihat Nanti ada di Klas 11 Foto Oke Kembali lagi Masa Adelisanya Masa Bisa Perkataan Masa Perkataan komodernya disini kita lihat sumber sasisnya ada di siapa nah kalau sudah selesai seperti ini kita tinggal simpan maka jumlah jam yang sudah pas selesai tinggal lanjutkan ke kelas lainnya masuk sama kita prosesnya sama disini kalau lupa tadi oke kita ulangi yang perlu kita copy bagian sini dulu setelah itu kita pastikan kepada mata pelajaran yang lain di kelas 3 ini ada banyak pilihan bahasa jika memang di sekolah Anda ada pemilihan bahasa ini silahkan diisikan jika tidak ada dikosongkan saja oke setelah itu kita copy kan yang tanggal apa nomor SK nya setelah itu kita tinggal pilih orangnya oke kita lihat di kelas 3 nya seperti apa oke kita akan masukkan coba selamat menikmati 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 Oke, jika merasa sudah selesai semua seperti ini, kita tinggal simpan. Jumlah selesai semua. Jangan lupa setelah ini kita cek satu per satu. Jumlahnya, kalau jumlahnya sudah pas, oke. Kemudian jangan lupa ya, ini di cek karena nanti yang biasanya ada permasalahan di bagian jurusan akutansi dan keuangan lembaga, nanti ada salah satu mata pelajaran yang tidak bisa disimpan. Tapi dengan cara Anda hapus beberapa, apa namanya, saya contohkan di sini. Sebenarnya di akutansi tadi ada permasalahan yang di bagian ini. Oke, saya contohkan ini. Nanti di bagian akutansi, jurusan akutansi nanti akan ada permasalahan di bagian praktikum akutansi perusahaan dagang dan jasa dan manufaktur. Nah, ini kalau Anda tidak rupah di bagian sini, maka tidak akan tersimpan. Nah, langkahnya Anda harus hapus di bagian belakang karena karakter di sini melebihi dari 50 karakter di bagian aslinya. Oke, selanjutnya saya cek lagi terakhir. Jumlahnya jamnya sudah pas sesuai dengan arahan dari Bapak Wakil Kurikulum karena sebagai operator kita mengajaknya pada SK Kurikulum. Oke, sampai di sini berarti kita sudah selesai semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Itu adalah triknya supaya lebih cepat untuk mengerjakannya. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe dan like video-video yang ada di sini. Terima kasih telah berkunjung. Semoga bermanfaat.